guys teman-teman tunjukkan agronema romosan anda untuk Katrina yuk tunjukkan masih kerasa-keras ah itu pasti delay delay itu mbak suharti halo Mas Hulman Lulu Indri Putri Sumiati ini Asia dan lain-lain Reni Novita aman sudah jelaskan Oke tunjukkan agronema eh Katrina Katrina yang super duper murah sudah aman ya aman jelas Oke semoga jelas ini ada apa lagi ngomong saya lempar ini ya tak apa-apalah Oke nanti saya perbaiki lagi yang penting suara sudah jelas ini dia judulnya ini judulnya perawatan awal agronema baru beli online Kenapa saya bahas lagi teman-teman karena pertanyaan pertanyaan lagi yang masuk masih seputaran agronema agronema yang kabel ada satu Mas udah suara sebagus kuat Oh iya sudah masuk di YouTube maupun DM di Instagram Facebook juga Bunda itu agronema kalau baru beli online terus kan dia kayak doyong-doyong gitu ayu-layu itu perawatannya bagaimana sih ya kan Bagaimana perawatannya saya bingung nah ini penjelasan buat para pemula bukan para master-master ya jadi ibu-ibu bapak-bapak yang sudah master-master yang sudah pada paham-paham ehm sudah eh eh apa namanya pokoknya udah jago lah di aglo ya just mungkin mas mau duduk diam dan mendengar ya syukur kalau tidak pun is oke oke nah ini contoh agronema online kita kita contohkan lagi ini ya karena yang beredar agronema agronema yang dibeli oleh emak-emak kebanyakan itu suka ini red anjamani kayak punya saya ini nah ini sudah lewat masa karyatina sekitar dua bulan lebih dua bulan lebih nah agronema ini saya beli saya beli online pasti belinya di luar pulau amanado di luar eh daerah saya ya jadi di pulau jawa di pulau jawa nah ini saya beli waktu tiba ini ini saya beli tanpa media tanpa media tanpa media jadi di beli di beli massal begitu tak pakai media jadi tidak pakai media datangnya telanjang dan gimana perawatan tanpa media nah teman-teman kalau tanpa media kalau dia tiba sehari kargo misalnya itu lumayan ya masa stresnya kurang berat pokoknya agro itu lumayan banyak mungkin yang selamat nah sekarang teman-teman yang punya yang beli agro misalnya lepas media misalnya beli 10 ya atau 5 kan kalau pakai pot itu pasti kena ongkir mahal ongkir mahal jadi dilepas media lepas media dan digabung jadi satu tanpa media maksudnya tanpa media digabungin jadi satu ataupun kalau pakai media 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 punya seller yang apa adanya gitu ya Nah sampai di di rumah dia mungkin tiba dua atau tiga hari keadaan itu keadaan agronema itu yang kita lihat ya keadaannya kadang-kadang ada akar yang busuk kadang-kadang akar bagus kalau resellernya mana ih lumayan ya dia sudah rawat sekitar sebulan ada akar baru muncul ada akar putih itu bagus nah biasanya kalau agronema yang rawatan yang dikirim walaupun romosan seperti ini biasanya cepat sekali ya cepat sekali untuk recovery atau cepat sekali beradaptasi nah teman-teman untuk agronema yang seperti ini ini kita lihat kondisi agro tiba kalau agro ini tiba akarnya itu ada paling tidak ada akar baru itu penanganan itu enggak usah ribet-ribet rembe satu cukup 20-30 menit saya rasa cukup saya rasa cukup ada yang bilang kalau agro tiba angin-anginkan dulu angin-anginkan dulu baru ditangani kalau saya sih enggak juga seperti itu ya tergantung agronya kalau agro cuman pasti bak saya lihat ya mungkin karena udah biasa ya saya lihat oh kondisinya bagus pas cek akar Oh bagus cuman direndam B1 sebentar doang langsung tanam langsung tanam tanam setelah tanam saya malah cuci daun-daunnya pakai CP atau itu yang kalau kondisi sehat ya kondisinya bagus tapi lepas media saya Biasa setelah saya tanam saya cuci SCP baru saya buyur bilas bersih buyur baru semprot B1 semprot B1 ya dengan boleh pakai anti jerman sedikit ataupun tidak enggak masalah lalu diteduhkan nah ini kata teduhkan ini Nini nih teduhkan ini yang denger baik-baik ya teduhkan itu bukan berarti taruh di tempat gelap Aduh atau taruh di tempat yang terlalu teduh namanya bilang ngeduh ya diteduhin taruh di garasi dolem taruh di kamar mandi taruh di teras tapi di di sudut yang sudah kayak kayaknya sinar sudah enggak masuk udara udah enggak lancar salah itu ya salah kalau meletakkan agronema baru beli online sudah ditanam diletak model seperti itu lonyet lonyet mau dia sehat kek yang akan dikirim apalagi yang baru import salah penempatan itu itu yang hati-hati hati-hati Nah kita bicara mengenai mengenai perawatan agronema baru beli online kan jadi fokus disitu fokus disitu khusus dulu untuk agronema yang sehat ya agronema yang kita waktu tiba kondisinya akarnya bagus sehat ya daunnya juga semua enggak ada yang layu enggak ada yang kuning maksudnya layu sih normal ya kalau melayu doyong sedikit itu normal walaupun agronema sehat kalau perjalanan 2-3 hari itu memang agak sedikit bengkok kayak bengkok begini ngebengkok sabar kalau tahu merawat dia dalam jangka waktu udah selama tiga hari sampai seminggu dia udah mulai kembali sempurna ya kembali sempurna nah duduk manis ya nyimak lanjut nah untuk perawatan setelah disiram saya langsung siram ada beberapa master ada beberapa master tapi saya enggak buat seperti itu ya ada beberapa master mereka katanya enggak usah siram dulu tunggu besok atau tunggu dua hari baru siram itu boleh yang penting metannya metannya dalam keadaan atau kondisi basah metannya lembab boleh boleh saja tapi saya tidak mau lembab kek mau basah kita tetap saya siram saya siram setelah tanam ya setelah tanam saya siram nah untuk peletakannya itu menentukan seperti masa SMA dulu ya posisi menentukan prestasi jadi peletakannya itu yang harus kita kondisikan sebaik-baiknya letakkan di tempat teduh bukan berarti gelap teduh cahayanya cukup artinya daerah itu area itu terang bukan gelap dan udaranya lancar harus kalau udaranya enggak lancar di area tempat diletakkan teman-teman sangat banget mengundang bakteri virus jamur karena ini baru belum adaptasi jadi sangat-sangat sensitif untuk awal itu untuk awal letakkan di tempat itu kalau memang angin kurang ya anginnya tapi area agak terbuka cahayanya cukup ya pakai bantuan kipas angin bisa tapi bukan kipas yang menyorot ke dia terus ya kipas yang muter-puter itu loh seperti itu ya cara meletakkan dan sekarang perawatan sampai sampai eh beradaptasi sampai agro itu sudah adaptasi keseharian keseharian teman-teman bisa semprot B1 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 mah bebas ya kelebihan B1 belum pernah saya lihat kelebihan B1 mematikan agronema belum pernah kecuali B1 atau palsu mungkin tapi selagi B1nya asli tidak akan pernah mematikan walaupun disemprot satu hari dua tiga kali Master salah satu Master ya ini Master di dunia agronema itu lama sekali dia di beliau itu di dunia agronema sudah lama sekali saya berguru juga pada beliau itu kalau agro baru tiba dia pokoknya udah taruh B1 udah taruh B1 cuma air B1 ya enggak ada campuran lain di spraynya yang dua liter udah taruh B1 pokoknya selagi pas dia lowong semprot misalnya pagi dia semprot beliau semprot pas siang-siang bolong pun siang-siang bolong pas lihat agronya itu yang baru tanam udah kayak kering begini mulai dia semprot di diambun embunkan penguapan eh apa namanya itu bukan penguapan pokoknya kayak embun begitu lah penyembun pengabutan maksud saya pengabutan jadi disemprot halus terus jam dua pas lagi makan katanya lagi lihat-lihat lagi ngemil-ngemil lihat eh disemprot lagi bahkan satu hari bisa empat kali khusus agronema yang baru beli online jadi beliau di beliau itu mengatakan dia menjaga agar agro itu tetap segar tetap segar tetap segar tidak kering karena agronema yang baru beli itu online biasanya gitu kan masih layu-layu dikit ya lemes lemes dikit itu normal kalau kalau teman-teman meletakkan agro di area yang uap panasnya bisa kena uap panas maksudnya begini kita letakkan misalnya disini ya ada paranet paranet tebal tapi waktu matahari matahari tinggi sudah di jam 12.1 panas walaupun dia walaupun kondisi hangat tapi uap panasnya keluar itu bisa bikin layu justru bikin layu sekali bikin layu belum kuat belum kuat tapi nanti kalau sudah lewat masa karantina atau lewat masa-masa recovery adaptasi itu sudah aman nah hati-hati peletakan karena mau diletakkan di tempat area yang matahari kena langsung mau pagi sekalipun mata simat pagi itu bisa bahaya di agro yang kita beli online tiba 3-7 hari 7 hari kalau tiba sehari mah kalau saya ya pernah tiba sehari karena kargo itu saya tanam siram 3 hari itu udah saya jemur di pagi hari aman karena akarnya itu bagus karena akar bagus nah oke itu yang sehat sekarang beli agrolima online tapi akarnya itu akar alien atau akar ada yang busuk atau akar membubur ada akar yang putus dan lain-lain dan lain-lain sabar pertanyaan-pertanyaan sebentar saya jawab saya masih membahas ini loh jadi saya nggak lihat-lihat komentar duduk manis dulu stop typing stop ya tunggu sekarang yang yang agro yang tibanya itu memengenaskan memberitakan yuk saya mau lihat komentar siapa yang pernah beli agrolima mengenaskan hitam menghitam membubur bahkan putus tidak ada akar yuk siapa atau akar yang masih begini sehat sih akarnya bagus tiba bagus tapi aduh sudah kayak akar alien ke akar gemuk-gemuk waktu kita pegang i rapuh seperti toge oke ah flora margarita masih ya ini murti murti niwati masih oh enggak sih hadir katanya oke terus apa lagi siapa lagi oh cuma satu aduh berarti nontonin semua pada master mungkin udah master-master ya ada lagi saya pernah akarnya habis patah semua nah itu nah oke langsung langsung saya jelaskan untuk agrolima yang kita beli dalam kondisi seperti itu tidak bisa kita langsung tanam harus dibuat penanganan ya penanganannya gampang kita ya kadang-kadang kita beli online tidak sangka selernya itu enggak amanah dia kirim agro tidak sehat sampai disini sampai di kita membubur menghitam ya daun-daunnya ini sudah pada berair membusuk seperti itu jadi kita stress juga ya stress caranya yaudah kita bersihkan semua metan-metan kalau dikirim ya metannya dibuang bukan dibuang disisihkan cuci bersih semuanya buang semua yang rusak-rusak kalau misalnya dia membubur disini ya potong saja tangkanya selamatkan yang bisa diselamatkan akar-akar yang yang busuk-busuk berair atau menghitam karatan itu dibuang semua percuma mau tanam pun gak gak bakal sehat itu dibuang semua akar-akar yang berkarat akar coklat tapi akar coklat muda kalau kita pegang masih kenyal-kenyal masih lumayan boleh kita selamatkan akar yang terlalu gemuk-gemuk pas kita rabah begini dan dia lunak sekali bahkan berair buang saja waktu kita contoh patahin kayak toge buang aja percuma akar-akar toge itu kalau teman-teman tetap pertahankan itu agak susah akar toge yang sudah bening ya sudah bening beda akar-akar agronema kalau dia putih masih kenyal walaupun dia seperti akar yang baru impor gemuk itu masih aman tapi kalau dia sudah transparan akarnya transparan gemuk berair lemes lunak oh itu sudah pas kita patah kita patah mematahkan seperti ini kita pokoknya kita patahkan itu sudah kayak toge rapuh itu tidak usah buang semuanya digunting semua nah itu harus harus seperti itu karena tidak akan jadi jadi istilahnya kita penyelamatan sedih juga sih tapi ya anggap kita proses belajar setelah itu rendam boleh rendam dengan SCP boleh rendam dengan anti jerman plus sedikit boleh rendam dengan fungisida boleh boleh saja nanti ada yang tanya kan fungisida anti jamur daripada yang tidak punya kalaupun air bawang boleh kalau cuma punya air bawang itu saja namanya juga ilmu emak-emak kita tidak bisa memaksa ada daerah tempat teman-teman lain tuh fungisida aja tidak ada bakterisida tidak ada ya sudah cari ada yang bisa apa yang bisa ditemukan SCP salam cuci piring ya jangan bingung nanti apa sih SCP belinya di warung-warung ada bahkan ada yang pakai deterjen juga bisa empatin sedikit itu di tangan direndam sebentar lalu angin-anginkan dulu nah ini kuncinya setelah direndam rendam tiga puluhan menit ya terus diangkat diangin-anginkan pakai kipas angin sampai kering tidak usah terlalu kering lembab saja yang penting airnya udah baru ditanam saya tidak tahu kenapa harus seperti itu tapi ya Master saya ngajarin seperti itu katanya sih supaya air rendaman itu mengering di agronemanya lumayan lumayan bisa banyak menyelamatkan bisa menyelamatkan beberapa agronema online yang kita beli yang bermasalah baru ditanam setelah selanjutnya selanjutnya teman-teman kalau yang baru beli online putus misalnya akar putus kita susah menyungkupnya untuk agro yang beli online terus putus putus ya terus kita sungkup kebanyakan itu gagal kebanyakan lonyap mending dibiarkan saja terbuka kalau agro sehat disungkup aman aman 100% aman yang penting agro sehat yang mau kita potong pucuk untuk perbanyakan tapi agro beli online yang putus akarnya habis akar terus kita potong untuk tanam seperti yang cara-cara kita potong pucuk itu kalau disungkup tambah busuk saya tidak tahu kenapa pokoknya ditambah busuk karena mungkin tanaman itu masih stres kan di perjalanan terus kita buat proses seperti itu tidak tahan tetap kebanyakan tidak selamat mending mending dibiarkan saja mau dia mati atau hidup ya serahkan yang penting kita sudah tangani gitu aja sih ya oke gimana sudah jelas sudah jelas apakah ada yang masih bingung-bingung itu kalau beli online ini yang kalau beli online yang sehat seperti ini lepas media ya nah sekarang selanjutnya beli online pakai media sama dengan yang sering saya jual misalnya teman-teman mau model agro ya misalnya saya contohin ini apa namanya tricolor tricolor di harga 250 tanian lokal tanian lokal banget dan ini rawatan sudah rawatan dengan pokoknya garansi nah dibeli lah oleh misalnya contoh Bunda Suherni ya ini contoh oke di nah kirim saya kirim ongkirnya misalnya di Jakarta 39 35 sampai 39 karantina 15 kirim pakai media kirim pakai media tiba 2-3 hari teman-teman kalau teraman agronema beli online teraman agronema sehat agronema sehat ya rawatan oleh seller kirim pakai media dan packingannya packingan super ketat packingan yang tidak membuat metan-metan tuh terbang ke atas sini itu itu kalau tiba 3 hari aja recovery 3 hari recovery aman tenang senang kan cuman memang agak mahal mahal harganya makanya teman-teman untuk seller-seller yang seperti itu janganlah kaget dengan harganya karena ya jaminan ada garansinya bisa dikomunikasikan bisa asik aja Bunda jangan kirim sekarang ya atau Pak atau Mas jangan kirim sekarang boleh kirim bulan depan boleh kirim tahun depan boleh dititip disini terus dititip sini mati kan saya harus ganti aman kan enak kan dapet seller seperti itu cuman ya harganya agak mahal harganya harga rawatan ya jadi teman-teman beda harga rawatan dengan agronema yang baru dibeli sudah dipasarkan itu untuk yang beli beli agronema di seller lumayan amanah terus pakai media itu kayaknya saya tidak perlu tanggapi itu pasti aman pasti sudah aman kalau tahun depan so ada tambahan perawatan Bu ya karena ada ada sahabat agula first kita yang sudah deal ke saya itu nanti kirim di akhir September ada yang kirim bulan depan beneran itu yang kemarin juga deal kirim ya minggu depan ya tanpa ada biaya jastip-jastip nggak ada saya nggak minta itu enak kan punya seller seperti itu cuman harganya mah agak mahal saya contoh ini agronema Red Anja Money di Red Anja Money ini harganya itu sekarang 45 55 paling mahal 55 di saya 150 sampai 200 ribu beda kan jauh cuman ada jaminannya jaminannya kalau sampai mati busuk info aja saya ganti gitu makanya agak mahal karena dari Manado ini sudah rawatan nggak pernah saya beli saya jual aglo yang baru saya tanam sebulan belum atau lah sudah lah sebulan terlalu lama ya baru saya tanam 2 minggu belum pernah pasti sebulan lebih pasti sebulan lebih udah dirawat dulu gitu supaya saya pastikan agrolimannya sudah benar sehat yang dikirim ya sekalian promosi lah FMM walaupun aglo-aglo rumusan aglo-aglo yang masih murah-murah belum koleksian tapi saya cukup bertanggung jawab ya bertanggung jawab untuk menjaga ya menjaga nama baik juga masa bunga flower mix Manado waduh cuman mati terus katanya enggak mungkin tapi memang ada beberapa yang mungkin sudah hubungi saya tenggelam WA nya bukan saya enggak enggak balas karena admin juga itu ya keteteran kalau sudah banyak message atau WA oke sudah jelas ini komen ya di komen ada rekom enggak bun yang dekat yang amanah banyak sekarang untuk saya sih saya seller-seller saya seller yang yang apa namah sal begitu apa seller yang untuk seller mereka enggak jual untuk satuan jadi belinya itu per 10 per 20 dan itu memang ada grup-grupnya ya ada grup-grupnya seperti itu jadi mereka juga enggak jual satuan kalau bundanya seller itu bisa diinfokan ya mungkin tapi kalau cuman beli satu dua doang enggak bakal dilayani itu karena mereka akan apa namanya mengarahkan ke seller-seller yang sudah ada itu aja ya ah itu seller grossiran iya beda ya saya juga seller itu enggak terlalu banyak ya enggak terlalu banyak saya juga kadang lah di Facebook saya deal-deal yang yang dilelang karena untuk koleksi atau yang pas kebetulan ada yang sale begitu tapi ya kadang saya metong juga sampai metong karena gitu baru seller-nya baru gitu ya sudah jelas oke thank you waktu saya baru belajar aglus saya buka YouTube bunda oliv dan seller-seller rekam dari bunda oliv biar gak gagal dan jadi tahu mana aglus ya dan tidak iya tapi kan sekarang seller-nya pada sudah kadang mungkin sudah ganti ahli profesi oke saya jawab-jawab dulu pertanyaan yang bisa di saya bisa jangkau ya ini sudah habis cuma sampai situ eh tunggu lihat kalau ada nah oh nggak ada pertanyaan ya oh kalau metan lama diaduk sama yang baru nggak apa-apa kan boleh boleh saja silahkan tapi pastikan metan lama itu bukan metan yang asam atau metan yang sudah lapuk sekali oleh karena terlalu lama mending saya sih sering mencampur kan saya 3-4 bulan kadang ganti metan itu biasa saya campur dengan metan baru tapi untuk aglo-aglo yang biasa kalau aglo yang yang koleksi koleksi kita itu waduh enggak ya bun kalau daun ujungnya seperti gosong kering kenapa ya bun ujung kering gosong itu ada berapa hal sih yang bisa menyebabkan pertama kejemur misalnya ya pertama kedua bisa saja akar bisa saja akar atau ujung-ujung kering mungkin ada bekas patah terus dia mengering bisa saja sih ada berapa ada juga karena karena virus karena kalau virus dia enggak membubur dia kayak mengering begitu tapi hitam hitam kalau saran saya sih bongkar saja Mbak Mbak Suherni bongkar enggak apa-apa sih bongkar-bongkar aglo itu enggak masalah tidak akan membuat dia stress berat kok karena ini bukan mengadakan perjalanan aglo itu mau cuman kita mau ganti metan cuma memperiksa doang boleh kita cuman balik-balikkan begitu is okay diperiksa aja ya nah ini seila alfathira alfathira kita dengar testimoninya testinya saya beli online habis daunnya tubuh daun muda lonyot lagi bisa diselamat bisa sebenarnya kalau yang seperti itu bongkar aja lagi cuci lagi bersih buang yang busuk-busuk karena kalau ada akar saja membubur atau lonyot itu mempengaruhi tumbuh daun barunya lonyot juga jadi mending bongkar lagi cuci bersih buang semua itu dan rendam fungisida antrakol boleh diten boleh banyak merek 30 menit angin-anginkan terus tanam namanya juga penyelamatan dicoba ya banyak yang selamat dengan cara seperti itu oke ada lagi pertanyaan Bunda Olivia kalau akar yang dipotong apa perlu diolesi betadine atau langsung tidak perlu kalau saya akar yang dipotong cukup rendam fungisida akar yang dipotong setengah ya ada yang potong-potong setengah lu rendam dengan fungisida lebih aman dan dikeringkan sebentar baru tanam Arif Jaya bun kenapa agro saya beli online 4 daun plus setelah 3 minggu saya daun yang plusnya udah terbuka tetapi setelah 4 hari tumbuh bunga setelah 1 bulan lebih tidak muncul daun barung oke pertanyaan bagus teman-teman kalau sudah muncul bunga agro kalau muncul bunga sabar untuk tumbuh daun baru lagi itu lama lama tapi dia akan kembali normal saya kasih contoh di sakuntala eh sakuntala di ini agro ini agro red exotic saya ambil lagi contoh ya nah untuk red exotic ini coba teman-teman lihat ini daun barunya nih daun baru daun baru mulai muncul daun baru tapi di bawah daun baru ada bunga kan nih nih ada bunga yang saya belum potek belum potong kenapa? karena lagi serangan bakteri waktu itu jadi saya biarkan saya biarkan saya biarkan sambil saya kan mau belajar mau buat proses proses pembelajaran mau saya tunggu apakah dia akan kembali seperti semula daun barunya atau kecil-kecil terus mengecil dan lama-lama jadi jelek tidak juga teman-teman lihat ini untuk red exotic bunganya ada berapa satu ada dua ada dua kelihatan ya ada bunga dua lihat atasnya tuh kembali normal daun barunya tuh daun barunya tetap besar karena ini saya rajin ganti metan 3-4 bulan sekali ganti metan jadi akarnya aman daun barunya tumbuh normal kembali tuh kelihatan jelas kan? kelihatan jelas enggak? pun bunganya harus dipotong ini saya biarkan kalau misalnya ada serangan bakteri jangan potong-potong bunga tapi kalau lagi aman-aman ya potek aja potong tapi koleksi bekas lukanya dengan bungisida atau betadine kenapa? disitu bisa masuk bakteri menyebabkan lonyot tangkai bunganya itu bisa membubur dan bahaya bisa batangnya itu bisa kena ya gitu aja metan yang lama campur sama yang baru boleh boleh contoh ini metan ini saya ganti 3 bulan 3-4 bulan sekali metan ini saya pilih-pilih saya pisah-pisahin misalnya ada yang mungkin kayak ada jamur dikit lalu saya campur dengan yang baru dengan yang baru seperti sekam fermentasi tambah kokopit sedikit baru bisa pakai lagi tapi untuk aglo-aglo lokal saja aglo yang biasa bun kalau kita mau pakai bawang bagaimana caranya? terus bawang merah atau putih? bawang merah baru sekali kita menyiramnya dengan bawang berapa hari sekali kita menyiramnya dengan bawang itu air bawang gunanya untuk perendaman ngolesi luka untuk alternatif ya alternatif kalau gak ada kumisida gak ada betadine jadi buat alternatif bawangnya kalau untuk olesi yang tangkai yang baru kita potong cukup dibela dua dan langsung diolesi aja tapi untuk air bawang untuk perendaman tumbuk saja air bawang 1-2 siung campur satu liter air untuk perendaman perendaman seluruh semuanya lalu cuci bersih baru tanam itu fungisi alami katanya sih ya kalau ada kupu-kupu kecil diusir pakai apa ya bun? kuatir ulatnya ya usir ya di gampang usirnya husk husk huh huh gitu aja misalnya dia disini kan ya udah ambil aja sesuatu kek misalnya lidi atau polpen tuh ya usir-usir lagi gini huh huh terbang dia gitu aja kok repot ya ada lagi pertanyaan bun aku abis potong pucuk aku tanam lumut lumut sama aku rendam B1 itu gak apa boleh tanam pakai lumut kalau udah lumut ya boleh disini saya susah cari lumut jadi sekarang saya kalau aglo tuh tumbuh-tumbuh bunga udah bukan musuh saya lagi selagi selagi perawatannya bagus medianya bagus selanjutnya akan tumbuh juga daun-daun baru yang normal nanti kembali normal huh 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 pun aku nanam es belonya terus kak bongkar nazwa salsabilal bongkar ulang buat seperti tadi bongkar ulang cuci bersih cuci sampe lonyetnya abis semuanya abis yang rusak-rusak baru rendam dan pungisida itu aja caranya gak ada gak bisa kalau gak bisa kita cuman kita lihat lonyet cuma dipandangin begini kamu kapan sehatnya terus besok lonyet lagi cuman liatin siram lagi semprot bakterisida teman-teman bakterisida tidak akan bisa menyembuhkan tanaman yang lagi kena serangan saya saya yakin master lain setuju dengan saya yang bisa tangani dulu baru buat baru semprot dengan bakterisida itu baru menyetok bakterinya tapi kalau lagi kena serangan udah tiga hari kena serangan cuma semprot-semprot doang tak akan sembuh mending bongkar lu periksa akarnya buang dulu yang busuk-busuk tanam baru mulai perawatan pakai bakterisida itu yakin saya yakin setuju kayak manusia kalau ada tumor cuma minum-minum herbal tanpa mengeluarkan tanpa dioperasi keluarkan dulu kankernya gak bakal sembuh kecuali ya tetap kita yakin ada mujizat dari Tuhan ya itu pasti dokternya menyarankan keluarkan dulu baru buat perawatan itu iya kak aku tanam sama pasir malah aku daunnya kak ternyata ada spot setengah matang bunah olif kocak juga ya hahaha bukan masalahnya kocak eem masalahnya ya ini eem cara gampang kan gimana ngusir kupu-kupu lah gimana ngusir saya malas kan pakai insek yaudah usirnya dihus-hus gitu aja huh ditiup-tiup terbang dia nanti hahaha bun aglo yang sering berbunga bagus gak ada berapa jenis aglo yang memang sering berbunga seperti heng-heng mahaseti sering berbunga eem apa sunset sepat sekali berbunga justru kalau kalau moonlight eem kalau saya lihat yang saya pengalaman saya moonlight atau jenis-jenis seperti widuri itu agak jarang berbunga lama kalau berbunga bun jawab dong yang disiram air beras mana arif jaya kalau air cucian beras boleh disiram tanam aglo memang karena saudara saya pakai air cucian beras aglonya cepat besar padahal tidak dipupuk boleh silahkan kalau saya saya tidak meng-counter itu ya air beras boleh disiramkan apalagi kalau sudah di fermentasi jadi POC kan pupuk organik boleh tapi saya tidak menyarankan disiram di musim hujan itu aja sih kenapa kalau disiram di musim hujan takutnya jamur muncul jamur bakteri sebaiknya penggunaan air beras di musim panas saja siram pagi misalnya terus pas matinya bagus kan daunnya tetap kering kalau misalnya di musim hujan dibuat POC air berasnya lihat aja di YouTube banyak cara membuat POC dari air beras gampang sekali halo Bunda Rika Red Stardust juga sering berbunga sering boleh sering berbunga Red Stardust iya bun terima kasih oke sudah jelas kalau sudah jelas kita sail-sail sedikit tapi cuma sedikit saja tidak banyak kalau ada yang mau tanya-tanya aglo ada oh iya saya mau sail ada mau sail Red Hot Silly Paper murih 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 banget untuk Red Hot Silly Paper hanya di harga 200 200 murah hanya ada 2 oke ini kalau sudah tidak ada pertanyaan saya mau tawarin rotundum saya yang cantik ini itu rotundum rotundum cantik terahnya juga warnanya juga sudah bagus nih kelihatan ya ada satu daun lubang tapi lubang dari sononya ini kering suka lihat aglo Bunda bagus-bagus iya semua Bunda bagus karena dirawat sudah tadi sudah dikirim Red Anja saya udah saya udah kirim tinggal tunggu resinya saya lagi tunggu resi dari ekspedisinya nanti sebentar saya sebarin ya semoga saya nggak malas ya sebarin resi ini dia aduh ini cantik rotundum ini harganya 200 besar yang 135 belum ready lagi ya sekarang yang adanya 2200 nanti saya lihat lagi kalau sudah ada yang harganya 1135 ada-ada Bunda Fidi punya Bunda Fidi mana ya ada besar ayo itu stop oke ada Bunda tenang aja ini di 200 kalau mau RA 200 selamat malam boleh buat ya udah tadi sudah selesai sekarang tinggal sale-sale dikit aduh di grup rame-rame selesai Bunda Ariska itu aduh sudah jadi seller ya saya sekali-sekali mau mau coba belanja sama Bunda Ariska nih kalau dia mau ini A200 oke himat malam juga ada yang lebih cantik ini ini lebih cantik lagi lebih mengkilap teman-teman kilapnya itu cuman pakai SCP ya tuh cuman pakai SCP kalau ini agak besar besar daunnya tuh tapi besar daunnya ini masih lebih besar ini 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 punya saya ini punya saya ini mahal ini 7,5 750 ini di harga 300 lebih besar dari yang tadi ini RA300 ini ini cantik juga ya warna tapi ada satu dalam sama ini 200 jadi ada yang 2 200 salam kenal dari Sorong halo halo dari Sorong ternyata rotundum tangkai daunnya bisa-panya bisa jadi rotundum itu seperti menjalar dia kayak menjalar makanya kita pintar-pintar kalau udah tinggi tinggal potong tusuk lagi kita tanem lagi aman aman ya ini 3 color 3 color lokal banget ini lokalan iya back sound ini back sound aduh biarlah ya supaya aman juga kalau saya nggak ada yang berani dekat sini mau di gubuknya langsung cek ini untuk TC TC cuma di 235 TC 235 salam kenal juga semuanya ya TC 235 oh ini nah ini lebih cantik lagi jadi ini remaja ya bukan bukan dewasa ini ada dua sama harganya 235 TC 235 TC 235 ini ada satu pride of Sumatera tapi ini remaja remaja ya ya pride of Sumatera remaja 2 setengah pride of Sumatera 2 setengah 2 setengah maksudnya iya teriak-teriak ada yang mau rawat pride of Sumatera lumayan ini bagus cantik juga udah kayak ngeroset hanya daun satu defect tapi kecil sekali defectnya cuman kecil defectnya kecil ya kalau nggak sempat nanti bisa di WA ini red anja marun ini red anja marun tuh cantik sekali ini red anja yang rimbun banyak daun banyak daun red anja marun beda dengan ini kalau ini yang merah biasa kalau ini yang marun gelap tapi ini lebih besar sama harganya ini kalau ini sama harganya tapi ini yang cantik karena ini yang roset daunnya mengkilat ini red anja 150 ya red anja flower mix mahal 150 karena sudah dirawat jaminan garansi 2 bulan 2 bulan nggak diapa-apain masih hidup pasti 2 bulan itu ya tapi kalau nggak di kalau nggak dirawat 2 bulan jaminan tapi kalau dirawat ya berarti aman ya aman ini cantik semua cuman pengen lihat agro yang cantik-cantik ini loh cantik pokoknya ini ini sandrop stabilo ini stabilo hijaunya hilang di 200 ini sandrop 200 ya sudah lihat daun barunya udah muncul lagi itu ih bunda bunda herawati punya ada beberapa itu loh bunda herawati sudah tak WA tadi bunda belum menjawab kayaknya iya aman agro nya aman bunda ayu sama gold bunda punya bunda herawati ini dud gold satu ayu nindi satu sama suksom yang cantik ada kalau mau tambah satu boleh ini aja bunda yang tadi ini red aja marun ini super 150 ya peren tulis saka peren perawat lagi live sekarang sekarang ayo masuk bunda herawati itu berapa 150 wah banyak yang sudah WA oke sudah iya saya sudah cek halo VN halo Dautran where are you from dari mana asalnya warna stabilo mantap iya luxury agronema tapi mahal ya di online memang 100 ribu 110 tapi saya 200 karena saya udah rawat ya warnanya stabilo banget gitu dan bagus dirawat supaya sama kayak stabilo punya saya tuh nah ini yang gedenya kalau ini 3 color yang besar ini yang kecil how are you where are you come from apa ini trap trap itu apa tren kali ya oh bedanya tuh kan tuh kecil dan besar kalau yang ini ini agak besar guys ini besar banget 400 itu 3 color 400 yang besar itu salam kak salam juga salam manis yoo mana lagi ini ada Sultan Brunei Sultan Brunei Sultan Brunei membatik tapi ini SB ini unik karena dia kuning SB yang kuning ini 2,5 teman-temannya cantik sekali mengkilap dan ini sudah rawatan tuh kalau sudah rawatan pasti beda harganya ya ini 2,5 untuk Sultan Brunei kuning yang kuning ini harus di koleksi ini karena saya udah punya satu sih ada berapa tapi ini yang the best ini paling the best di 2,5 dari harga 300 memang saya jual 300 kalau yang kuning 2,5 SB 2,50 SB 2,50 suara masih kedengeran jelas kan untung gugungnya udah berhenti dia tereak-tereak gitu tereak-tereak metanya itu masih bisa sebulan ya ya metanya masih bisa sebulan ada mau? oke bunda Rika R ya bunda Rika bunda Rike Rika Rika saya punya suksom super spesial yang super sehat super keren pokoknya super banget kalau mau lihat langsung ini super stunning ini bukan suksom pelangi tapi sudah seperti pelangi nih keras daunnya nge-mangkok tuh daunnya nge-mangkok dan stunning ini daun barunya sehat sekali 2,5 suksom ini di harga 2,5 di harga 2,5 nge-mangkok sekali daunnya keras no defect dari daun bawah sampai daun atas gak ada defect defect sedikitpun gak ada dikirim ke NTT sekalipun seminggu saya yakin dia aman aman ini sudah rawatan harganya 2,5 yakin garansi garansi uang kembali atau garansi ganti suksom juga biasanya kalau gagal-gagal sampai itu paling cuman karena masalah ekspedisi atau kalau biasa saya belum bawa di tempat karantina itu biasa mereka bongkar nah itu bongkaran packingan kita yang sudah standar dibongkar oleh pihak-pihak tertentu misalnya untuk periksa sudah gak standar lagi waktu mereka packing kembali itu tapi sekarang saya udah tahu caranya jadi saya urus dulu surat karantina baru packing supaya aman gak dibongkar-bongkar lagi sudah ada suratnya aman so ini lumayan DFF nursery itu nursery besar untuk bunda apa itu DFF? oh halo DFF nursery official mungkin mau terima saya jadi reseller boleh saya mau saya lagi tunggu-tunggu reseller tapi belum ada yang percaya sama saya heran juga ya saya gak dipercaya saya biasanya beli dulu beli baru jual belum jadi seller besar halo aduh makasih Mas Uman udah kasih info DFF nursery itu ada nomor WA saya ya tunggu tak kasih dua tiga saya pengen jadi seller koleksian tapi masih lama kayaknya 6276 harga saya gak mahal-mahal DFF saya FMM ya situ DFF kan agak beda memang kita ya kalau saya agak suksom begini di pasaran 90 sekarang atau 110 di saya 2,5 karena saya jual rawatannya rawatnya tapi kadang-kadang ibu-ibu itu bapak-bapak cuma ngeliat-liat gak ada yang ngedeal mungkin mereka mau cari yang 90 ribu halo Mas Hulman thank you Mas Hulman saya mau suksom oh bunda herawati ada suksomnya ada ada suksomnya sudah tak pisahin eh mana itu ini punya bunda herawati lebih cantik nih bunda herawati punya bunda herawati mah super bunda walaupun bunda belum TF itu saya jagain karena bunda kan langganan tuh lihat daun barunya keren ini punya bunda besar ada namanya pula oh sudah transfer sudah transfer ini sudah transfer ini sudah ada tandanya tuh bunda herawati nih punya bunda herawati tuh ada lah aman mau dikirim besok info aja ya setempat oh oke iya bunda tenang aja the best dah pokoknya saya pilihin yang best of the best gitu mau cek ayu nindi ada ayu nindi yulianti satu tapi sudah besar disana harganya 850 mau tapi besar merah yang belum tambahan oke mau tambah lagi Bunda mau tambah ini bilang aja oke ini cantik banget super duper cantik tapi kayaknya bunda herawati sudah pernah beli deh suksong suksong kan udah banyak perasan ya mati apa mati oke ada lagi komen bang hurman uh mas hurman mah pokoknya apa namanya tenar dimana-mana ada oh oke jadi ini mau bilang kalau mau oke kalau oke saya kasih taruh lagi tambah 2,5 tapi super cantik apalagi kalau kirim ke Medan waduh ini sale harga sale ini ya harga sale mahaseti sale di harga 175 siapa cepat gercep cuma 175 cluenya mahaseti tapi ya lihat daunnya gini ya ini kan namanya juga sale tuh mahaseti 175 malam guru malam juga tenang kita masih punya waktu setengah jam ya hahaha saya masih lama saya mau live lama-lama ini karena tadi malam gak bisa live mati lampu selamat malam oh mas harlan ada mana marhalan mana mas harlan welcome back welcome bun pupuk rotundum aja cocoknya apa ya rotundum gak perlu dipupuk susah-susah pakai aja poc pupuk organik cair bisa atau b1 doang gak usah mau pakai pupuk macem-macem cuman pastikan metannya bagus unsur harlan nya ada ada pun mas harlan oh iya mana oh itu halo juga mas harlan tiga yang mau ini ini sale lo cuma 175 tak ada mau aduh ini udah rawatan loh kamu tak cek akar ya loh tuh kalau gak bener nih akarnya akar baru banyak tuh uh masa gak ada yang mau ini loh ini tinggal tunggu rawat aja nih maunya itu yang baru ini ya maunya itu yang murcak-murcak seratus ribu tunggu ambil ayu nindi ini dia ini dia ayu nindi yo siapa yang mau ayu nindi yang cantik ini gak ada yang sebesar ini loh hu hui ayu nindi tuh satu cuman satu daun defect ya karena keselan saya ini ketabrak dengan pot lainnya putus bukan bakteris bukan bakteris sama sekali ini lihat ayu nindi nya uh aduh mas baru siram tuh uh ini warnanya sudah super dan ini ayu nindi daun bulat daun bulat jadi daun bulat tuh lebih spesial daunnya gak ada gak ada bercak-bercak jelek pokoknya bagus cantik harganya di sebenarnya satu juta setengah hahaha nego aja hahaha nego karena itu sudah dirawat dua tahun dua tahun beda dong dengan satu dua bulan ini dua tahun sampai segede itu loh huh mana masalah salam kenal DFF nursery ya DFF nya udah gak balas kita dia udah lari udah pergi cakep banget ayu nindi nya iya ayu tenan ya hmm hmm kalau rawatan mah begitu oke next oke berarti teman-teman mau ayu mah seti yang sehat mah seti yang penampilannya cantik ini mah seti penampilan cantik tuh mah seti nya yang cantik ini loh ini udah rawatan juga di 200 ini harganya 200 maha seti 200 ini suksom tembaga ini suksom tembaga saya anggap suksom tembaga karena warnanya kayak tembaga di 150 suksom tembaga di 150 satu daunnya kayak mau matah ya nih tapi memang beda yang punya ini ini Feran kirawati punya dua ini harusnya harga eh 250 222 2 setengah 2 setengah ini suksom tembaga ya ser ini bukan bukan ID sebenarnya cuma saya lihat warnanya tembaga padahal suksom suksom sebenarnya tapi warnanya kayak tembaga hahaha jadi harganya 150 suksom tembaga 150 nih contoh ini saya contoh ya ini warnanya tembaga tembaga suksomnya sekarang udah merah ih unik ini untuk suksom unik nih suksom unik 200 suksom unik karena dia unik coba lihat nih ini warnanya tembaga tembaga loh dan daun barunya teng kayak mutasi gitu loh hah iya mutasi lihat tuh cantik 200 ini lihat udah kayak batik tapi ini suksom suksom suksoma sunset sunset violet warnanya violet tapi sebenarnya sunset is sunset namanya sunset ini 300 sunset ini 300 ya ada yang 2,5 masih ada sunset 2,5 sisa 1 ya ini 300 mau sunset 300 terakhir ini terakhir ya nanti teman-teman yang enggak masuk nanti itu lihat eh nanti WA saya aja WA di WA itu ada nah ini emerald emeraldnya cantik sudah rawatan lama juga warnanya bagus stang pendek tuh stang pendek emerald saya di 2 ini 2,5 sama ya 2,5 besarnya sama emerald 2,5 rawatan uh sudah rawatan rawatan mau masuk 2 bulan lebih ya evita golden besar ada enggak evita golden evita golden evita golden oh belum ada bukan evita golden deng belum ada mas hurman evita golden nanti saya cek di mana aduh kalau ada biasanya teman-teman disini ada nanti lihat siapa tau penampilannya bagus dan biasa itu hanya di koleksi oleh master-master di manado kita sudah ada komunitas nanti saya tanya ya nanti saya tanya harga di manado juga enggak terlalu mahal-mahal ya enggak terlalu mahal-mahal di saya aja mahal kan saya bukan seller besar cuma seller rumahan kalau seller rumahan kan begitu beda sama seller besar jualnya mungkin murah-murah tapi saya kan seller rumahan seller rawatan lah begitu sudah habis pertanyaan ini mau di ayun ini dengar harga langsung mundur bisa di ini bisa nego bunda isa nanti WA aja udah segitu harganya hahaha tapi memang itu sudah ayun ini sudah super ya ayun ini besar kalau ayun ini yang kecil-kecil aja itu harganya tiga ratusan itu sudah tiga kali dari ayun ini yang biasa kalau biasa oke sudah tidak ada yang mau bertanya kalau sudah tidak ada kita sudahi nanti kita lanjut WA aja biasanya nanti sambung di WA kalau tidak ada pertanyaan lagi kalau tidak ada pertanyaan lagi jadi kita sudah mau oh ada yang mau ditanya boleh tanya seputaran yang lain lah itu sakuntala jadi diambil sana kan masih balik ulang kalau untuk pisau masih punya pisau pisau masih ada lima sisa lima sudah habis yang kemarin itu sudah habis nanti WA aja ya kalau yang mau suka pisau nah teman-teman contoh ini ya ini saya contohkan untuk suksom-suksom teman-teman yang masih suka-suka suksom suksom saya banyak itu saya beli beli suksom kalau misalnya baru dirawat 2 minggu waktu kirim lonyot waktu kirim itu padahal kirim pakai media lonyot tapi suksom kalau rawat 2 bulan lebih itu kirim ke NTT Papua pernah saya kirim 10 9 hari lah 9 harian itu aman suksomnya jadi rupanya suksom kuat kuat untuk dikirim kalau sudah dirawat nah sekarang berbahaya teman-teman yang pesan suksom yang belum rawat bagus mana bun penyiraman pagi malam bagus malam supaya malam itu setelah siram dia kayak seger begitu pagi itu seger sekali agro-agro jadi stunning yang penting agro sehat ya kalau agro sakit mah mau siram pagi malam ya dia sakit sakit juga oke sudah masih boleh live malam kan di itu ya mana itu terima kasih semua saya mau bales dulu WA-WA nya sampai jumpa lagi besok mudah-mudahan besok kita like dan nyerup like ya like share video saya dan nonton video yang kemarin saya baru upload itu pendek semoga berkenan dan menambah lagi ilmu di peragoan oke terima kasih sampai jumpa wassalam dadah bye aduh kenapa bisa sekali DP ini ini mungkin baru beli ya